Intro Halo jumpa lagi bersama saya Yuhan di channel Yuhan Silaton Garden Kali ini saya bersama bunse dari jenis murbay Dimana kondisi tanaman murbay ini dalam kondisi kropos teman-teman ya Ini gaya buncin dan kondisinya batangnya kropos Dan disini saya ingin menunjukkan sedikit masalah perawatan di bunse yang sudah terlanjur kropos seperti ini Untuk meningkatkan performa karena di bawah ini perakarannya kurang bagus Kiranya nanti akan saya tambahi pebatuan Tentunya teman-teman masih ingat konten yang sebelumnya bahwa Dimana bunse niagari transformasi ke diatas batu Dengan menggunakan teknik batu dan lem Alteco Ini nanti juga akan saya lakukan hal yang sama Antara batu kemudian tanaman ini sendiri Kemudian untuk melekatkan di antara pebatuan dan tanaman ini Ini akan juga saya gunakan lem Cuma nantinya saya akan menggunakan lem kayu yang ada penguatnya Oke teman-teman kita langsung saja melakukan kegiatan perawatan bunse murbay Dimana kondisinya sudah rapuh Mari kita lakukan Pertama kita semprot dulu semuanya dengan cairan pesticida teman-teman Dimana tujuan dari penyemprotan dengan pesticida ini Agar supaya Hama dan sebagainya Penyakit-penyakit yang ada di tanaman ini Hilang Semuanya Sampai ke media-medianya juga Fungsi murbay ini saya campur dengan sedikit air Seperti ini Cukup Sedikit agak pekat teman-teman ya Kemudian kita oles ke bagian yang keropos tadi Usahakan merata teman-teman Tujuan dari pengolesan fungisida ini adalah menghindari jamur Karena fungi itu sendiri artinya adalah Jamur dan fungisida adalah anti jamur Setelah kita oles fungisida Kita tunggu sampai kering dulu teman-teman ya Oke teman-teman setelah kering Jadi pengolesan fungisida itu sudah kering Kita lakukan langkah berikutnya Yaitu ngecek Batang ini Batang lapu ini Apakah ada yang patah Kalau ternyata ada yang patah Kita lem Kita nge-mix dulu Lemnya Kemudian kita masukkan juga Hardener atau penguatnya 2 banding 1 teman-teman Terus kemudian Kita Satukan seperti ini Sehingga antara lem dengan penguatnya itu Menyatu Sedikit agak rubah warnanya Menjadi putih Kita lakukan pengeleman Seperti ini Kita ambilkan sedikit patahan Dari batang mati Teman-teman Kita tempelkan saja Seperti ini Setelah kita pastikan Sudah tidak ada yang patah Kita lanjutkan langkah berikutnya Dengan pemasangan Batu Kita mulai saja ya teman-teman Ini batunya Sudah saya siapkan Sebelumnya kita perlu improvisasi Pengertiannya apakah Yang kita lakukan ini sudah pas Atau belum Kita improvisasi dulu Terima kasih atas dukungan Anda 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 selamat menikmati setelah bagian belakang terpasang teman-teman saya sarankan untuk sedikit memberi kekuatan sementara kita gunakan kawat satu untuk supaya batu ini tidak bergerak kita tali ya seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati